misi merebut piala FF 2020 segera dimulai timnas Indonesia berangkat ke Singapura pada 1 Desember namun sebelum kita bahas jangan lupa untuk like subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya kamu selalu mendapatkan update informasi seputar olahraga timnas Indonesia kalau sudah mari kita lanjut misi timnas Indonesia untuk merebut trofi piala FF 2020 segera dimulai sekuat Garuda akan berangkat ke Singapura dalam waktu dekat timnas Indonesia bakal bertolak ke Singapura dari Turki pada 1 ke Desember 2021 mendatang saat ini sekuat Garuda masih berada di Turki sejak pertengahan November 2021 lalu disana Evan Dimas dan kawan-kawan digeber dalam pemusatan latihan dan rangkaian uji coba timnas Indonesia memainkan partai latihan terakhirnya pada kemarin hari Minggu 28 November 2021 melawan antalian antalian sport di antalian Turki pada laga tersebut Indonesia menang telah ke 4-0 atas antalian sport namun timnas Indonesia tidak boleh berbesar hati sebab pertandingan sesungguhnya menanti di piala FF dimana timnas Indonesia bakal terbang ke Singapura pada 1 Desember 2021 untuk mengikuti piala FF demikian keterangan dalam web SSI dalam piala FF terpaksa digelar secara terpusat di Singapura akibat pandemi COVID-19 pada tanggal 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos sekuat Garuda akan memulai kampanyenya di piala FF pada 9 Desember 2021 dengan melawan Kamboja di Bishan Stadium PSSI menargetkan timnas Indonesia membawa pulang trofi piala FF untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, sekuat Garuda belum pernah menjuarai turnamen antar negara paling masur di Asia Tenggara itu ini selamat menj recherche Terima kasih telah menonton